Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pekenangkan nama saya Rana Harami Bintang Tung Di sini saya akan membawakan materi Transformator Biar enggak Terlambang lagi langsung saja kita ke Materi Jadi pertama yaitu Pengertian ini Pengertian dari transformator itu Pengertian elektronik yang biasa kita tebut sebagai trafo Trafo itu adalah alat yang menunjukkan energi listrik Terus satu rangkaian arus berbalik Berangkaian lainnya dengan menaikkan atau menurunkan tegangan Transformator sendiri berbentuk kumparan Dari kawat yang dilirikkan pada suatu inti besi Nah terdapat dua jenis kumparan ya Ada kumpulan primer dan kumpulan sekunder Kumpulan primer sendiri itu memiliki satu sisi inti besi dan menjadi tempat Masuknya arus listrik nih Nah ini kumpulan primer nih Nah Untuk kumpulan sekunder sendiri itu Lirikkan sisi lainnya dari inti besi dan menjadi tempat keluarnya arus listrik Nah ini Lirikkan sekundernya Masuknya arus listrik Oke Selanjutnya Untuk fungsinya sendiri Transformator itu untuk mengubah besaran listrik suatu rangkaian Besaran utama yang diubah oleh sebuah transformator adalah pegangan Transformator berfungsi untuk menurunkan tegangan atau menaikkan tegangan listrik Transformator atau yang biasa kita sebut sebagai travel step up Travel Itu dibagi menjadi dua nih guys Jadi ada travel step up dan travel step down Travel step up sendiri seperti namanya ya Itu berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik Dan travel step down Yang berarti untuk menurunkan tegangan listrik Nah Ini kalau travel step up Inputnya itu sebelah kiri Dan outputnya sebelah kanan nih Kalau travel step down sendiri Itu inputnya Juga sama nih sebelah kiri Outputnya juga sebelah kanan Tetapi Untuk Kumparannya sendiri Kumparan sekunder pada travel step up Lebih besar daripada kumparan primer Dari travel step up Sedangkan pada travel step down sendiri Kumparan primer lebih besar daripada kumparan sekunder Selanjutnya adalah cara kerjanya nih Cara kerja travel sendiri itu Berhasilkan pada prinsip sederhana Dari induksi timba balik Antara berikan primer dan sekunder Yang biasa tersebut dengan kumparan Kumparan ini membantu mengubah energi Dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya Jadi Secara umum Kumparan primer dari trako Akan menerima tegangan yang bersempat bolak balik Arus bolak balik yang mengikuti kumparan Dan akan menghasilkan flux yang terus berubah dan berganti-ganti Yang dihasilkan di sederhana berikan primer Kemudian kumparan lain atau kumparan sekunder sendiri Yang dekat dengan kumparan primer Dimana kumparan sekunder akan terhubung Kumparan primer karena beberapa flux Akan bolak balik dan terhubung Karena flux berubah terus-menerus nih Ia akan menginduksi IMF yang diinduksi Di dalam kumparan sekunder Sesuai dengan hukum induksi Elektromagnetif Radar Baiklah Untuk bahan penyusunnya sendiri itu Tersusun dari Empat ya Ada inti besi nih Yang pertama Inti besi sendiri itu Berfungsi untuk mempermudah jalannya fluxi Magnetik yang ditunggulkan oleh arus listrik Yang melalui kumparan Dibuat dari lempengan-lempen besi Besi-besi tipis Yang berisolasi Nih Ini nih Untuk mengurangi panas guys Jadi gunanya Yang ditunggulkan oleh Eddie Corren Oke Si kalian udah Kayak sekilas-sekilas ada gambaran lah Gimana yang di situ ya Selanjutnya itu ada Kumparan transformator Kumparan transformator adalah Beberapa lihkan kawat berisolasi Yang membentuk suatu kumparan Atau hubungan Kumparan tersebut terdiri dari Kumparan primer Yang sebelah kiri Dan kumparan sekunder Kumparan primer dan kumparan sekunder Yang akan Yang diisolasi Baik terhadap Indi besi Ini infisi Maupun terhadap antar kumparan Dengan isolasi padat Seperti karton Pertinak Dan lain-lain Kumparan tersebut Sebagai alat transformasi kejangan Dan arus Oke Nah Kalau di sini Ini yang kiri Kumparan Liner dan sebalik ini Kumparan sekunder Jadi kumparan Pada transformator ini Mengikat busi Agar bisa Bersatu dengan Kumparan yang lainnya Nah Selanjutnya Ada busing Busing itu Hubungan antara Kumparan transformator Dengan jaringan luar Melalui Sebuah busing Yaitu Sebuah konduktor Yang diselubungi oleh Isolator Busing Selalu berfungsi Sebagai penyikat Atau isolator Antara konduktor Dengan Tanti transformator Pada busing Berengkapi Fasilitas Untuk pengajian Kondisi busing Yang biasa Disegitu dengan Senter Nah Ini Nomorannya Seperti ini Terang Ada berbagai macam Bentuknya Ada yang besar Ada yang Petir Ada yang Dibentuknya Di bawahnya Ini Baik Untuk selanjutnya Ada Tanki transformator Tanki transformator Merupakan Bagian untuk Menyebabkan Perlengkapan Transformator Distribusi Seperti Yang tadi Yang kita sudah Bahas ya Seperti busing Intribusi Gumparan Selima dan Sekundar Minyak transformator Tab changer Dan sebagainya Bentuk Tanki sendiri Itu Banyak Jenis Bentuknya Ada Kotak Dan ada Oval Ini Pada Tanki Transformator Di PLN Biasanya Jadi Jadi Selanjutnya Ini Masih Termasuk Dari Bahan Penyusun Transformator Tetapi Ini Hanya Alat Bantunya Saja Seperti Sistem peninginan Tab changer Dan Indikator-indikator Padat Trafo Pada Pada Sistem peninginan Suhu padat Transformator Yang sedang beroperasi Akan dipengaruhi oleh Kualitas Tegangan Jaringan Masih Pada Trafo Itu Sendiri Dan Suka Lingkungan Suka Operasi Yang tinggi Akan Menghasibatkan Resaknya Isolasi Kertas Pada Transformator Minyak Isolasi Transformator Selain Merupakan Media Isolasi Juga Berhasil Sebagai Pendingin Pada Saat Minyak Bersih Kuluklasi Panas Yang berasal Dari Belitan Akan Dibawa Oleh Minyak Transformator Ini Sesuai Jalur Sikulasinya Dan Akan Dilingkan Pada Sirip-sirip Radiator Selanjutnya Alat Bantunya Yaitu Tab Changer Kestabilan Tegangan Dalam Swap Jaringan Merupakan Salah Satu Hal Yang Diling Sebagai Kualitas Tegangan Transformator Memiliki Tegangan Output Yang Stabil Sedangkan Bisa Tegangan Input Tidak Selalu Sama Dengan Mengubah Banyaknya Belitan Pada Sisi Primer Diharapkan Dapat Mengubah Rasio Antara Belitan Primer Dan Skunder Dan Dengan Demikian Tegangan Output Atau Skunder Dapat Disesuaikan Dengan Kebutuhan Sistem Berapapun Tegangan Input Atau Primernya Penisuaian Ratio Belitan Ini Biasa Disebut Dengan Tab Changer Selanjutnya Yang Terakhir Yaitu Indikator Indikator Pada Trafo Untuk Mengawasi Selamat Trafo Beroperasi Maka Diterlukan Adanya Indikator 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 Itu Ada Semu Minyak Permuka Pemeniharaan Sementeringin Kedudukan Pet Changer Dan Lainnya Biar Memudah Dalam Pemeniharaan Jadi Semua Peralatan Dalam Bahan Penyusun Transformator Ini Penting Ya Guys Selanjutnya Ada Jenis-jenis Trafo Jenis-jenis Trafo Yaitu Ada Trafo Setup Yang Biasa Kita Kenal Untuk Menaikan Tegangan Trafo Step Up Sendiri Memiliki Lilitan Kumparan Spooner Yang Lebih Banyak Daripada Lilitan Kumparan Plinernya Trafo Step Down Sendiri Ada Lilitan Kumparan Pliner Yang Lebih Banyak Daripada Lilitan Kumparan Pliner Jadi Kebalikannya Dari Step Up Selanjutnya Ada Trafo Isolasi Itu Jumlah Lilitan Pliner Dan Lilitan Spooner Berjumlah Sama Karena Prinsip Kerja Trafo Isolasi Hanyalah Untuk Menisolasikan Tegangan Tanpa Menaikan Atau Menurunkan Tegangan Baiklah Untuk Selanjutnya Ada Trafo City Dan Non-City Trafo City Sendiri Untuk Membuat Rangkaian Power Surprise Matris Gombang Penuh Seperti Yang Biasa Digunakan Untuk Antifier Saat Ini Yang Memakai Tutup Positif Netral Dan Negatif Sementara Trafo Non-City Untuk Power Supply Not Metris Yaitu Power Supply Yang Hanya Punya Ketuk Positif Serta Ketuk Menurut Saja Trafo Selanjutnya Yaitu Trafo Daya Trafo Daya Biasanya Dipakai Dalam Aplikasi Transfer Daya Tinggi Dimana Dayanya Dapat Menurut 33 Kilo Trafo Jadi Termasuk Trafo Yang Memiliki Daya Tinggi Yang Terakhir Yaitu Ada Trafo Distribusi Itu Berfungsi Untuk Menurutkan Energi Listrik Dari Pembangkit Listrik Pada Perumahan Walaupun Pada Lokasi Industri Jadi Jenis Trafo Ini Biasanya Yang Perumahan Jadi Termasuk Trafo Yang Besar Piri Trafo Daya Selanjutnya Pengaplikasiannya Yaitu Trafo Step Up Biasanya Digunakan Dalam Pembangkit Tegangan Pada Tangkat Elektronika Inverter Monitor LCD Dan Inverter TV Di Alat Alat Yang Biasanya Kita Jumpai Di Rumah Tangga Di Pasar Hari Selanjutnya Dapat Digunakan Sebagai Pengubah Tegangan Pada Inverter Tenaga Surya Ataupun Pada Inverter UPS Yang Menggunakan Daya Baterai Yang Memiliki Tegangan Lebih Kecil Selanjutnya Trafo Pengapian Atau Yang Biasanya Kita Sebut Dengan Ignition Coil Pada Mesin Densin Agar Penantik Pencikan Api Pada Busi Yang Ada Mesin Bensin Baiklah Selanjutnya Ada Trafo Step Down Kebalikannya Trafo Step Up Jadi Trafo Step Down Biasanya Dipakai Di Adaptor Terus Juga Distribusi Ke Rumah-rumah Penjuduk Terus Juga Pada Mesin Las Listrik Biasanya Kalau Pada Mesin Las Listrik Yang Dipakai Trafo Las Argon Biasanya Buat Melayakan Besi Las Yang Dibengkar Selanjutnya Pengaplikasi Yang Dari Trafo Step Down Sendiri Itu Untuk Power Subway Komputer Yang Bagi Tegangan 12 20 Jadi Bisa Buat Komputer Juga Ternyata Trafo Step Down Selanjutnya Ada Trafo Isolasi Yang Biasanya Ditemukan Di Sektor Rumah Dan Industri Ada Banyak Tentungan Untuk Trafo Ini Untuk Menimam Minimalkan Kemungkinan Sengatan Mitrik Untuk Kebakaran Tentungan Tentungan Ini Yang Yang Untuk Untuk Mencegah Sengatan Mitrik Bisa Pakai Isolasi Selanjutnya Ada Trafo City Untuk Membuat Terangkan Supply Simetris Mempenuh Seperti Yang Diburang Untuk Antifier Saat Ini Maka Tutup Positif Neutral Negatif Nah Seperti Ini Kalau Trafo City Seperti Yang Sebelah Kanan Oke Selanjutnya Trafo Dayak Trafo Dayak Juga Dipakai Di Stasiun Pembangkit Listrik Tertif Nih Gaudit 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 Transmisi Ini Seperti yang Tadi Ternyata Trafo Gak Cuma Dipakai Di Alat Yang Tertil Seperti Komputer Di TV LCD Jadi Dia juga Bisa Dipakai Sebagai Pembangkit Listrik Gitu Guys Biasanya Trafo Dayak Ini Memiliki Tingkat Insulasi Yang Tinggi Jadi Hati-hati Untuk Menentunya Baiklah Selanjutnya Ada Trafo Distribusi Trafo Ini Menistribusikan Energi Listrik Dari Pembangkit Listrik Pada Rumahan Maupun Pada Lokasi Industri Jadi Trafo Ini Sangat Diterlukan Pendidikan Listrik Terbesar Di Indonesia Trafo Distribusi Ini Biasa Kita Jumpai Juga Di Tiang Listrik Pasti Kalian Sering Kan Menemui Trafo Distribusi Tanpa Kalian Sadari Kita Lanjut Ke Rumus Jadi Transformator Ini Bisa Kita Hitung Dengan Rumus Untuk Mengetahui Perbandingan Padahal Lilitan Bapak Dicari Menggunakan Rumus Transformator Seperti N Sama Dengan N S Per N P Jadi MS Itu Apa Sikak MS Itu Input Atau Lilitan Primer Nah Sedangkan NP itu P Primer S Sekunder Oh Kebalik NF itu Yang Primer NP itu Yang Sekunder Jadi Jangan Kebalik Ya guys Kayak Tadi Jadi Jangan Ter Keceh Sama Namanya MS MS Ternyata Lilitan Primer Dan NP Itu Lilitan Skunder Nah Kalau MS Sendiri Itu Input Dan NP Itu Output Oke Enak Mengingatnya Kita Input Primer Output Skunder Secara Teori Elektronika Disebutkan Bahwa Banyak Kingga Lilitan Ada Pada Transformator Yang Melentukan Misalnya Pegangan Dan Kuat Arus Yang Dihazirkan Dengan Mengacu Pada Perbandingan Simula Tersebut Kita Pakai Rumus Menujung Lilitan Transformator Sebagai Berikut Jadi Dari Rumus Ini Bisa Kita Jabarin Lagi Ada PP VS NP MS IP IS Jadi VP Sendiri Itu Tegangan Primer Dengan Satuan Volt VS Sendiri Tegangan Sekunder Juga Dengan Satuan Volt NP Seperti Ini Jumlah Lilitan Primer Dan MS Jumlah Lilitan Sekunder IP Kuat Arus Primer Dan IS Kuat Arus Sekunder Oke Jadi MS Itu Sekunder NP Itu Primer Seperti Namanya Oke Ini Ada Kesalahan Dalam Penulisannya Oke Jadi Sekunder Itu Input Primer Itu Output Oke Kemudian Contoh Soalnya Guys Sebuah Trafo Menerima Tegangan Masuk Sebesar 300 Sedangkan Tegangan Keluar Pada Trafo Tersebut Adalah 200 Perapa Jumlah Lilitan Sekunder Jika Jumlah Lilitan Primer 150 Tersebut 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 Yang diketahui Dulu Kita Pertama-tama Jangan langsung Hitung Kita Guys Jadi Kita Harus Tulis Dulu Diketahuinya Apa Diketahui PP Tersebut Tegangan Tegangan Masuk Atau Primer Tegangan Primer Tegangan Primer S NP Dan Sekarang Kurang NS Ini NP Pasangannya Sama NS NP Per NS Dan PP Pasangannya Dengan VS Jadi PP Per VS Gampang Jadi Tinggal Masukin Aja Angkanya NS Sama Dengan VS Per PP Dikali NP Jadi Berapa Kak 200 200 Dibagi 300 Dikali 150 Lilitan Hasilnya 100 Lilita Jadi Jumlah Lilitan Sekundar Trafo Tersebut Adalah 100 Lilita Penang Baat Kan Oke Ada Satu Lagi Contoh Soalnya Biar Kalian Makin Paham Sebuah Trafo Digunakan Untuk Menaikan Tegangan AC Dari 12 Volt Menjadi 120 Volt Itulah Kuat Arus Pliner Yang Kuat Arus Pliner 0,6 Amper Dan Jumlah Lilitan Pliner Jika Jumlah Lilitan Pliner 300 Oke Diketahui Ini Harus Ini Harus Kalian Step Awal Kalian Harus Diketahui Agar Lebih Paham Tersusun Apa yang Kasih Cahit Yang pertama Yang diketahui Yaitu VP 12 Volt Wih Ya kan 12 Volt IS PS nya Berapa 0,6 Nih Terus Ini PS nya Berapa Post 20 Tepat Oke MP nya 300 Jumlah Lilitan Pliner 50 Yang ditanya Apa sih Kita Tengah Dulu Hitunglah Jumlah Lilitan Pliner Kalau Lilitan Pliner Apa Tadi Coba Lilitan Pliner Nanti IS Oke Dan Hitunglah Jumlah Lilitan Pliner Oh Kebalik Kalau Lilitan Sekundar Itu MS Print Pliner Itu IP Oke Tunggu Semua Sama Seperti Yang Tadi PP Per VS Sama Dengan IS Ini Kebalikannya IP Per IS Oke Nah Ada Diketahui Kan Tadi PP IS PP NT Nah Jadi Yang Kepas Itu PP IS PS Dulu Oke Jadi IP Jadi ada Dua step Ini step Yang pertama Kita Hitung dulu IT-nya Untuk Menemukan MS-nya IP Sama Dengan PS Per PP Dikali IF PS Yang Sendiri 120 Dibagi PP 12 Dan Dikali IS 0,6 Amper Jadi Hasilnya Berapa Boleh dibanti Hitung F 20 Dibagi 12 Dikali 0,6 Jadi 6 ya 6 Amper IP-nya Oke Selanjutnya Ada Kita harus Mencari MS-nya nih Guys Sekarangnya Gimana sih Kak Gampang Tinggal Kayak tadi Perbandingan ya PP Per PS Sama dengan NP Per MS Memang Wad Kan Semuanya Sudah ada nih Yang belum Ketemu Apa MS Yang kita Cari Di sini ya MS Sama dengan PS Per PP Dikali MS MS Oh Salah PS Per PP Dikali NP Ini Type Y Oke MS-nya sendiri Itu bisa kita cari Dengan Plus 20 Dibagi Dengan 12 Dikali Dengan 300 Lilitan Primer Berapa Tuh Plus 20 Dibagi 12 10 Dikali 300 3000 Jadi Quote Primer Adalah 6 Amper Dan Kumparan Sekundar Terdiri Atas 3000 Lilitan Oke Baiklah Sekian Dari saya Jika ada Salah Kata Saya Maaf Saya Rara Makhlamin Pembangun Makhlamin Undur Diri Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Felas Degit Kata Dari Sari selamat menikmati